Setelah 8 tahun berjuang, pimpinan cabang muslimat NU di Kabupaten Jember akhirnya mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB Rabu Pagi. Dengan ini PC Muslimat NU Kabupaten Jember berhak memanfaatkan lahan senilai 35 miliar rupiah tersebut hingga tahun 2050. Bertempat di kantor pimpinan cabang muslimat NU Jalan Kiai Haji Sidi Kaliwates Jember, Kepala Kantor Pertanahan Jember memberikan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB kepada pimpinan cabang muslimat NU Kabupaten Jember Rabu Pagi. Penyerahan sertifikat ini menjadi tanda berakhirnya perjuangan PC Muslimat NU untuk mendapatkan SHGB selama kurang lebih 8 tahun. Ketua PC Muslimat NU mengaku pihaknya sangat bersyukur atas apa yang diperolehnya saat ini. Dirinya juga berterima kasih kepada Jokon Susanto yang merupakan sosok di balik keberhasilan proses pengurusan SHGB selama ini. Atas nama pimpinan cabang muslimat NU, saya menyampaikan terima kasih kepada PPN dan konsultan PC Muslimat NU, Bapak Agus, di mana banyak membantu proses dalam pengawalan perempasan sertifikat tanah ini. Ya, walaupun sejarahnya agak panjang, tetapi hari ini terasa sudah tidak panjang lagi, tetapi ada syukur yang sangat dalam, rasa bahagia, sehingga hari ini kita gelar acara Tashakuran, walaupun tidak besar, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami atas keluarnya sertifikat tanah PC Muslimat NU, Bapak Agus, Bapak Agus. Sementara itu Joko Susanto yang merupakan mantan Kepala Kantor Pertanahan menjelaskan bahwa hal ini sebagai wujud dukungan kepada muslimat sebagai salah satu pilar NU dalam memperjuangkan nilai-nilai as wajah di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa muslimat adalah pilar NU yang memperjuangkan nilai-nilai as wajah di dalam kehidupan. Tentunya takut dan harus kita support dalam rangka ini. Tentunya lewat momentum penyerangan tanah ini untuk menjamin kegiatan muslimat di tempat berjalan dengan baik. Diketahui tanah seluas 3.531 meter persegi tersebut merupakan tanah milik negara yang saat ini berdiri kantor sekretariat pimpinan cabang muslimat NU Kabupaten Jember. Kini PC Muslimat NU Jember berhak memanfaatkan lahan senilai Rp35 miliar tersebut hingga tahun 2050. Dari Kaliwates, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KGTV.